Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022 dipastikan masih menggunakan sistem zonasi atau berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Endang Susilawati menjelaskan untuk tingkat SMP ada 4 jalur penerimaan, yaitu jalur prestasi akademik dan non-akademik, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan perpindahan orang tua. Sedangkan untuk SD tidak ada jalur prestasi. Jalur zonasi yang disediakan sebanyak 75% dari total kuota, 10% jalur prestasi, 5% perpindahan orang tua, dan 10% jalur afirmasi. Endang menginformasikan, PPDB dimulai dengan penerimaan siswa melalui jalur prestasi, pada tanggal 27 Mei 2022 dan akan diikuti jalur zonasi dan jalur lainnya. Karena aplikasinya, sekarang kita pakai aplikasi beda dengan aplikasi tahun yang sebut. Oh, aplikasinya baru? Ada aplikasi mungkin, bukan maksudnya. Aplikasinya kan diperbaru, kita kan kenal. Oh, oke. Nah, guru penggerak itu gimana sih, Bu? Sudah mulai, guru penggerak sudah mulai 6 bulan ke depan pelatih hal. Tentuannya dari pusat bagian ada daring, ada nanti juga luring, materi-materi yang sedang, baru dibuka arik-arik, jadi baru dijalankan ke depan. Nah, ini nanti, yang katakan tadi, bahwa di sini nanti calon ketanggah sekolah diambil dari guru. Pengawas diambil dari guru. Sedangkan persoalan daya tampung di Tanjung Pinang Timur yang selalu menjadi kendala setiap PPDB, Endang menyebut pihaknya akan menyiasati agar siswa bisa ditampung di sekolah yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah calon murid. Beberapa murid akan ditempatkan di sekolah lain yang memiliki ruang kelas belajar lebih. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanjung Pinang.